Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulurku semuanya Hari ini kita sepil dulu untuk pakan entok tentunya Pakan entok di musim penghujan ya Agar entok tetap sehat Dan tidak terkena penyakit teman-teman Ini khusus semua entok ya Dari minti dari anakan seperti ini teman-teman Kita bahas satu persatu Nah pakan ini cocok sekali untuk anakan entok Ataupun indu entok teman-teman Nah ini merupakan rekomendasi pakan entok sehat Di saat musim penghujan ya Agar entok terbebas dari penyakit tentunya Nah dan bisa dilihat sendiri untuk teman-teman semuanya Dari nafsu pakan dari anakan entok Terus dari yang dewasa seperti ini semuanya sudah pada doyan ya Nah dan langsung saja teman-teman Untuk campuran-campuran pakannya ya seperti biasa Kita menggunakan dedak padi atau katul padi teman-teman Tentunya sudah tahu ya Nah dan untuk yang kedua kita menggunakan nasi ya teman-teman Nasi yang masih hangat kita campur dengan dedak padi tersebut Nah dan yang ketiga tidak lupa kita menambahkan konsentrat teman-teman Dan yang terakhir kita juga menggunakan sejenis pakan alami atau hijauan pakan ternak Nah yang terdiri dari kangkung teman-teman Yaitu eceng kondok dan juga genjir ya Ini merupakan tiga bahan pakan hijauan yang saya gunakan Nah semuanya ini saya campur dalam satu pakan ya Bisa dijadiin satu pakan teman-teman Nah ini langsung saya kasih ke semua entok ya Ataupun anakan teman-teman ataupun indukan Saya kasih semuanya Dan tidak lupa juga untuk di bagian air minumnya Tentunya kita menggunakan vitamin teman-teman Kita beri vitamin ya Agar kekebalan entok lebih terjaga lagi Di saat musim penghujan atau musim dingin teman-teman Nah biasanya saya juga menggunakan ramuan-ramuan bumbu dapur teman-teman Untuk pakan entok ya Untuk campurannya berhubung disini musim hujan Belum terlalu padat teman-teman Jadi saya tidak menggunakan dulu Nah dan kemungkinan besar kalau sudah full musim penghujan Baru nanti kita hangatkan ya untuk Kondisi entok teman-teman Dan masuknya dengan cara berbagai cara pakan campuran ya Biasanya saya menggunakan jahe atau kunyit teman-teman Itu saya iris kecil-kecil lalu saya mencampurkan dengan pakan entok tersebut teman-teman Nah dan tak lupa pula ya Sedulurku Untuk di bagian air minum diusahakan dikasih vitamin Biasanya saya menggunakan vitamin vitacic ya Itu khusus ayam ataupun khusus entok itu bisa teman-temanku Nah beda lagi kalau sejenis entok-entok seperti ini yang sudah dewasa Ini sudah cukup kebal teman-teman terhadap cuaca dingin Ataupun di saat musim penghujan Yang perlu kita waspadai Dalam kondisi hujan tentunya nanti ya Itu perawatan yang paling penting di bagian anakan entok atau minti teman-teman Anakan entok yang baru menetas Yang baru berumur 1 minggu 2 minggu Itu harus sering full perawatan teman-teman Nah dan kalau ini usianya sudah hampir 1 bulan teman-teman ya Ini sudah 3 minggu jalan dan alhamdulillah Alhamdulillah sampai sekarang ini masih sehat-sehat teman-teman Berhubung dari segi perawatan yang terpenting teman-teman Dan juga dari kebersihan kandang harus dijaga ya Nah dan alhamdulillah sampai sekarang teman-teman bisa melihat sendiri hasilnya Entok-entok disini semuanya pada sehat-sehat dan juga pada gemuk teman-teman Nah ini merupakan metode atau cara saya teman-teman merawat Anakan entok ataupun indukan entok ya Nah beternak entok itu di musim penghujan itu beda lagi teman-teman Di saat-saat musim yang lainnya ya maksudnya lagi musim panas itu Apabila sudah musim penghujan ini turun otomatis suhu ini bakalan dingin sedulurku Jadi kita harus benar-benar memperhatikan kesehatan entok dan juga kebersihan kandang yang terpenting Nah dikarenakan di saat musim hujan rawan-rawannya penyakit teman-teman Biasanya yang terjangkit penyakit itu kalau sudah musim penghujan Salah satu contoh hewan peliharaan itu pasti ayam teman-teman Betul kan banyak sekali ayam-ayam terkena penyakit di saat musim penghujan sudah datang teman-teman Nah beda lagi dengan sejenis entok ya Ini sangat kebal ya teman-teman cukup kebal ya dibandingkan hewan ternak yang lainnya seperti ayam Nah ini yang saya suka sedulurku semuanya dari kekebalan tubuhnya ya entok ya Walaupun sudah musim penghujan ini tetap kebal penyakit ya Nah ditambah lagi untuk indukan seperti ini teman-teman walaupun hujan besar Nah tidak kemungkinan ini bakalan main air sedulurku semuanya Karena salah satu habitatnya ini juga di air ya Sama seperti bebek petelur itu teman-teman yang biasa diumbar di area pesawahan Dengan ciri-ciri yaitu berwarna coklat tentunya teman-teman sudah tahu dengan bebek petelur Nah dan semoga untuk teman-teman semuanya dalam video kali ini cukup jelas Ya untuk penjelasan saya bisa menjadi motivasi atau inspirasi buat teman-teman semuanya Yang ingin belajar beternak entok tentunya Dan jangan lewatkan video-video terbaru dari kami teman-teman Sampai jumpa lagi di episode terbaru dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati